Intro Halo, selamat pagi, selamat hari minggu adik-adik Shalom Iya, baik, semua kabar baik ya Puji Tuhan, luar biasa Ya, adik-adik, pagi hari ini Kita masih ibadah selama minggu sana online Tidak apa-apa ya, jangan patah semangat Baiklah, kita akan awali ibadah selama minggu pagi hari ini Namun lho seganja mau bertanya kepada kalian Siapa di antara kalian yang merasakan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan Dari malam hari tadi hingga pagi hari ini Adakah? Tentunya semua anak-anak Tuhan mengalami berkat Tuhan Kita bisa tidur dengan jenang, dengan bulan Kita bangun pagi hari dengan tubuh yang sehat Wah, luar biasa Betapa baiknya Tuhan kita Kita angkat pujian untuk memuliakan nama Tuhan Betapa baiknya Terima kasih Tuhan Tuhan Hosana ku memunti Tuhan, Hosana ku pindikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, 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 Hosana. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan di selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ternyata Yesus Tuhan kita begitu luar biasa kasihnya. Kita gak boleh takut, kita gak boleh kuatir. Kenapa? Karena kalau terlalu takut, terlalu kuatir, ingin kita menurun. Dari hati kita lemah dan kita mudah terkena. Tersang, penyakit. Wah bahaya saat-saat ini pandemi. COVID-19 ini ya. Baik, kita akan suka cinta. Kita akan bahagia. Karena bahagia adalah obat. Tapi, losa akan ajak kalian nih, pada saat ini, untuk menari. Kenapa? Karena roh Allah ada di dalam hati kita, adik-adik. Tuhan telah suruh akan. Mari adik-adik, kita akan akan berpikir, bila roh Allah ada di dalam. Ya semua, semuanya adik-adik. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti yang menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti yang menari. Kita akan bawakan lalu ini sekali lagi. Tapi, losa berharap. BGT, berharap banget. Untuk kalian ajak orang tua yang ada di sana kekalian, mungkin. Atau kakaknya. Atau mungkin adiknya. Jadi, kita gandeng, kita berjoget bersama, ya. Bisa-bisa mungkin. Masa juga gak pandai berjoget. Tetapi karena roh Allah ada dalam hati kita, kita mesti bersuka juga. Amin. Bila roh Allah ada di dalam hati kita, bukan menari, seperti yang menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidak menari. Ya, adik-adik, tentunya kalian mungkin lebih bintang, lebih luwes, lebih lemas, lebih oke dalam menari, ya. Tidak apa-apa. Tuhan beri sesuatu, beri kelebihan pada masing-masing anak-anaknya, ya. Nah, adik-adik, kali ini kita masih bersuka cita, adik-adik, ya. Bagaimana kalau kita menerima sesuatu dari orang tua, atau dari saudara, atau dari siapapun. Kita menerima, baik itu uang, baik itu hadiah, ya, baik itu senyuman, ya. Atau mungkin perlukan dari orang tua, apa yang kita katakan. Ada yang bisa jawab? Bagus, benar. Terima kasih. Ya, adik-adik, apakah dan rakan-rakan masih ada yang suka mengatakan? Ma, saya sayang mama. Masih ada? Papa, saya banget, saya sayang banget sama papa. Papa, kemudian dipeluk. Ada? Oke, bagus sekali. Sama adiknya? Tukun tentunya, ya. Hai adik. Jangan lupa, kakak tetap sayang kepada kalian. Tuh, sebelum. Ada sayang? Ada, ya. Nah, sekarang. Adakah diantara kalian yang juga sayang sama Tuhan? Harus itu. Karena Tuhan melebihi dari segala sesuatu. Katakan, I love you, Jesus. Kita akan berdiam. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Tiba waktunya kita akan mendengarkan Kebenaran firman Tuhan Firman Tuhan adalah Pengelitian bagi kaki kita Terang bagi jalan kita Adik-adik siapkan alkitabnya Buku dan kelekatan alat tulisnya tentunya Dan jangan lupa adik-adik Nanti ada aktivitas Jadi kalian juga perlu Siapkan gunting, limb, penggaris Pencil warna mungkin Atau sepidol ya Oke Baiklah Kita akan angkat ujian Firman Tuhan Ada di hati Firman Tuhan Ada di hatiku Ada di langkahku Ada di hidupku Dan terus bertumbuh Sini lagi Berbuah-berbuah 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 Kali ini akan disampaikan oleh Lose Melani Halo, selamat pagi adik-adik Ya, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan Nah, sekarang sampai kita mendengarkan cerita firman Tuhan Yang akan Lose sampaikan untuk kalian semua Tapi sebelum Lose bercerita, Lose mau perkenalkan diri dulu ya Perkenalkan nama Lose Melani Biasa dipanggil juga Lose Mei Lose Mei biasanya ngajar sekolah minggu di Bapos Adiasa Halo anak-anak sekolah minggu di Bapos Adiasa Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat ya di rumah Oke, sekarang kita siapkan Alkitab kita Baca Alkitab hari ini diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 40 Mari sama-sama kita membuka ya Matius 25 ayat 31 sampai 40 Nanti Lose Mei hanya akan membaca 3 ayat saja untuk kalian Sisanya kalian nanti akan membaca kembali di rumah ya Oke, sekarang sebelum kita membaca Kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih Untuk setiap berkat dan cinta kasih yang Tuhan Yesus berikan untuk kamu Tuhan saat ini kami semua telah siap untuk mendengarkan cerita firmanmu Berkati kami Tuhan agar kami boleh mendengarkan cerita ini dengan baik Dan berkati juga Lose yang akan menyampaikan firman pada saat ini Terima kasih Tuhan Yesus di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke, jadi resumen nanti akan membaca ayat 31, 32 dan ayat yang terakhir Ayat 40 Judulnya adalah penghakiman terakhir Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia Maka ia akan bersemayang di atas tata kemuliaannya Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing Ayat 40 Dan raja itu akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang saudaraku yang paling kina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Ya oke Nah adik-adik Kalian semua pasti sudah pernah mendengar kata hakim ya Hakim Ya hakim itu apa sih adik-adik? Ya betul sekali Hakim adalah orang yang memimpin persidangan Biasanya kalau ada orang yang diduga bersalah Nanti hakim yang akan memutuskan di dalam persidangan Orang tersebut benar-benar bersalah atau tidak Dan juga ketika ada orang yang sudah diputuskan bersalah Nanti hakim yang akan memutuskan Berapa lama ia akan dirukum Bisa 5 tahun Bisa 10 tahun Atau bahkan bisa semua hidup adik-adik Ya itu adalah tugas hakim Nah di dalam pembacaan Alkitab yang tadi sudah sama-sama kita baca Diceritakan bahwa suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini Menjadi hakim atas kita Ya Tuhan akan menilai hidup kita Apakah kita sudah hidup baik atau tidak? Jadi suatu hari nanti Tuhan akan mengumpulkan seluruh manusia di seluruh dunia Di suatu tempat Lalu Tuhan akan memerintahkan para malaikatnya Untuk membagi manusia itu menjadi dua bagian Bagian yang pertama nanti akan ditaruh di sebelah kanan Tuhan Dan bagian yang kedua itu nanti akan ditaruh di sebelah kiri Lalu pada orang-orang yang ada di sebelah kanan Tuhan akan berkata pada mereka Kalian semua akan mendapatkan anugerah keselamatan dari aku Karena kalian semua telah berbuat baik kepada aku Kalian telah memberikan aku makan ketika aku kelaparan Kalian telah memberikan aku minum Memberikan aku pakaian ketika aku kebinginan Dan bahkan ketika aku ada di dalam penjara Kalian datang mengunjungi aku Hah? Orang-orang itu semua pada bingung adik-adik Mereka bingung dan mereka mencoba berpikir dan mengingat-ingat Kapan ya mereka pernah melakukan itu ya untuk Tuhan Lalu mereka bilang sama Tuhan Tuhan kami gak ingat Tuhan Kapan ya emangnya yang kami pernah melakukan itu ya kepada engkau ya Kok kami gak ingat ya? Kami lupa ya Tuhan Lalu Tuhan berkata pada mereka Ketika kalian melakukan semua itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian Disitulah kalian melakukannya untuk aku Wah mereka semua akhirnya senang adik-adik Dan mereka tersenyum Lalu pada orang-orang yang ada di sebelah kiri Tuhan memandang mereka dengan marah Dan Tuhan berkata kepada mereka Penyahlah kalian semua ke dalam penghukuman yang kekal Karena kalian semua tidak pernah berbuat baik kepada aku Kalian tidak pernah memberikan aku makan ketika aku kelaparan Kalian tidak pernah memberikan aku minum Memberikan aku pakaian ketika aku kehausan dan kedinginan di jalan Bahkan kalian semua terlalu sombong Kalian tidak pernah mengunjungi aku ketika aku ada di dalam penjara Wah mereka semua ketakutan adik-adik Mereka ketakutan dan saling pandang Terus mereka bilang sama Tuhan Tuhan emangnya kapan sih Tuhan pernah kelaparan? Kami gak tahu Tuhan Terus kami juga gak tahu kalau Tuhan pernah kehausan, Tuhan kedinginan Kami gak tahu Kalau kami tahu pasti kami akan memberikan kepada engkau Dan juga emangnya kapan sih Tuhan pernah di penjara? Kayaknya kami gak pernah lihat deh Lalu Tuhan berkata kepada mereka Kalian semua tidak pernah melakukan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian Yang membutuhkannya Kalian semua terlalu sombong Oleh karena itu kalian semua akan aku hukum ke dalam penghukuman yang kekal Wah mereka semua ketakutan adik-adik dan akhirnya mereka semua dihukum oleh Tuhan Nah adik-adik dari cerita tadi kita sama-sama belajar ya Kita sama-sama diingatkan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Itu berarti kita juga harus taat kepada perintahnya Yaitu kasih hilang sesama manusia seperti dirimu sendiri Ya dan juga di dalam kolos setiga ayat 23 dikatakan Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Bukan untuk manusia Ya jadi seperti itu adik-adik Ya kalau kita berbuat baik Kita harus melakukannya dengan tulus adik-adik Jangan karena berbuat baik karena pengen ada maunya Nggak boleh Kita harus melakukannya dengan tulus Seperti kita melakukannya untuk Tuhan Ya jadi kita harus terus berbuat baik Oh iya Loh so tapi kan sekarang kita di rumah aja Kita nggak boleh kemana-mana loh so Kan lagi ada masih ada virus corona Kita belajar aja di rumah Jadi kita nggak bisa berbuat baik dong Sama orang-orang yang ada di sekitar kita Hei jangan salah adik-adik Kita harus tetap berbuat baik Dimanapun kita berada Ya meskipun kita di rumah Kita harus tetap berbuat baik Ya bagaimana caranya Kita harus berbuat baik kepada seluruh anggota keluarga kita Kepada papa, mama, kakak, adik Atau bahkan kepada mba yang ada di rumah Ya meskipun mba sudah dibayar Sama papa, mama untuk beres-beres rumah Tapi kita tetap harus berbuat baik adik-adik Kita nggak boleh semena-mena sama mba kita Ya misalkan nih contohnya kalian habis makan nih Habis makan piring kotornya jangan ditaruh begitu aja Tapi kalau sudah selesai makan piring kotornya kita taruh di tempat cucian piring Atau kalau kalian yang sudah besar yang sudah bisa cuci piring sendiri Ya udah cuci piring aja Kan cuma satu buka sekali ya Oke jadi ingat baik-baik ya Bahwa kita harus tetap berbuat baik Nah ayat hafalan kita hari ini diambil dari tadi Kolosetiga ayat 23 Ayo sama-sama kita membacanya ya Kita buka kolosetiga ayat 23 Sudah ketemu? Ya mari kita sama-sama baca ya Satu, dua, tiga Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Oke Ya kalian ingat baik-baik ya cerita hari ini Nanti ayat hafalannya juga kalian harus ingat Nah sekarang Tosu May punya contoh video nih Anak sekolah Minggu Yang meskipun dia masih kecil Tapi dia selalu senang berbuat baik di rumah adik-adik Kita saksikan sama-sama ya videonya Sudah siang Sudah siang Aku berdoa dulu ya Terima kasih Tuhan Asus Amin Aku akan bisa kelebihan dulu ya Aku akan bisa kelebihan dulu ya Aku akan kelebihan dulu ya Aku akan kelebihan Baca mah Bria Kalau udah selesai mainnya Dirapiin lagi ya Iya mak Oke Terima kasih Hai adik-adik Kali ini Lohsa akan bimbing kalian Untuk mengikuti aktivitas Pada pagi hari ini Nah Apa yang perlu kalian siapkan Bahan-bahan Yang perlu kalian siapkan adalah Ketas oligami Tentunya apabila yang ada ya Tetapi apabila tidak ada Kalian bisa siapkan Kertas HPS Atau kertas polos Ya Dengan Perlewatannya yang lain Spidol Gunting Lent Penggaris Ya Penggarisan halus Ping mananya ya Ingat ya Kemudian Ada spidol Ya Oke baik Kita akan mulai adik-adik Kali ini Rasa kanan cari kalian Untuk membuat Hiasan menja belajar Ya Atau hiasan Bipet gitu ya Baik Kali ini langsung Akan memperanggakannya Dengan Kertas oligami Ya Sekali lagi Bagian yang tidak ada Kertas oligami Boleh Bagian kertas HPS Atau kertas polos Satu lembar HPS Kita lipat menjadi Empat bagian Kemudian kita gunting Empat bagian itu Seandainya seperti ini Ya Satu Dua Tiga Empat Ya Baik Kita mulai ya Ya Bagian Memakai Memakai kertas oligami Kita lipat Bagian ini menjadi dua Nah seperti ini Kemudian kita lipat lagi menjadi dua Iya Kemudian kita buka Kemudian Boleh memakai pensil Boleh memakai spidol Ya Kalau kalian tak ragu Boleh pakai pensil dulu Oke Pasal Akan pakai spidol langsung ya Baik Gambar hati Nah seperti ini Jadi ya Kemudian kita akan gunting Gambar hati ini Nah ini setengah hati tadi ya Tapi kalau kita kepada Tuhan Mesti harus satu hati penuh ya Sama orang tua ya Mengasih Penuh hati kita Jangan setengah hati Iya Oke Baik Seperti ini Nah seperti ini ya Kita sisikan Jangan lupa Tadi adalah kertas merah Ya Kemudian Ambil warna guning Atau warna apa saja ya Yang penting berwarna ya Kemudian kita lipat menjadi dua lagi Iya Seperti ini Kemudian setelah kita lipat menjadi dua Kita lipat menjadi dua lagi Iya Nah setelah lipat menjadi dua lagi Adik-adik Yang paling ujung ini Kita lipat segit adik-adik Dengan jarak kira-kira Satu sampai dua senti Set Nah Di sini ada bekas ya Kita akan gunting adik-adik Oke Iya Bagi kalian ya Guntingnya Terlalu besar Bisa minta bantuan orang tua Ya Atau kakaknya Baik Kita persiapan di sini Oke Kemudian Kita persiapan berikutnya Warna yang berikutnya Bebas Boleh warna pink Boleh warna biru Dan sebagainya Pada saat ini Kita akan menggunakan warna hijau Kita akan lipat menjadi dua Iya Sudah Kemudian Pindirnya Kita lipat Seperti tadi Kira-kira dua senti Kira-kira Demikian juga satunya Dua senti Oke Baik Kalau sudah adik-adik Ya Gapel hatinya tadi adik-adik Kita Tempelkan Tapi kita akan pakai lip dulu Nah Di sebelah sini adik-adik Ya Oke Kemudian kita cetak Memakai pensil Nah Supaya Ada bekasnya Dimana nanti kita akan tempel gitu ya Iya Kasih tanda saja Oke Kemudian setelah itu Kita akan garis Di gambar hati tadi Tengah-tengahnya adik Nah Set Ya Kasih garis Ya Memang ini hanya tutup surat-suratan saja Supaya bisa kita Dimana kita harus tempelkan gambar hati tadi ya Oke Kemudian Kita tempelkan hati ini Nama sebelumnya Kita akan gunting menjadi dua bagian Sama besar Iya Oke Kita lihat selanjutnya Oke Yang di lemah adik-adik Jangan sampai di tengah Garis tengah ini Ya Sisakan sedikit adik-adik ya Sisakan sedikit Oke Kemudian kita tempel disini Oke Kemudian setelah tempel disini Menjadi seperti ini Ya Kita akan gunting Kita belah menjadi dua garis ini Oke Seperti ini adik-adik Ya Namun sebelumnya Hatinya Gambar hati yang setengah tadi Kita akan Tekuk sedikit adik-adik Nah Seperti ini Sebagai pembatas Kita menggunting Ya Nah Seperti ini adik-adik Jangan sampai putus ya Jangan sampai putus Setelah itu Bagian yang tadi Yang guling tadi Yang telah kita potong tadi Kita masukkan Kesini Nah Ya Kemudian Bukan kita lem ya Tapi Yang tadi Belahnya hati tadi Kita masukkan ini Tanpa dilem Yang dilem hanya sebagian sini saja Ya Kemudian Mana yang perlu dilem? Lose Yang belum dilem adalah sebelahnya Di sini Ya Nah Bagian sini Oke Kita lem ya Oke Set Nah Ini dia Nah tadi hatinya Oke Tegati ya Supaya Api hasilnya Iya Boleh ditekan Iya Seperti ini Hasilnya Nah ini bisa digesel Adik-adik Seperti ini Lalu ya Kemudian kita sambung lagi Nah di dalamnya ini Kita boleh tulis Apa ada di sini Ayat apalah Ya Misalnya nih Contohnya Masjur 23 Tuhan adalah gembal aku yang baik Nah seperti itu ya Atau nanti ada ayat apalah juga loh Ya Kalau tidak salah Polos 3 ayat 23 Nah seperti ini Oke Selanjutnya Kita ambil Ketas berikutnya Ya Untuk kita tempelkan Di sini Ini adik-adik Yang gijur tadi adik-adik Yang lupa Yang kita lupa kecil tadi Kita relim Oke Demikian juga kawannya Kita relim Nah sementara ini Lepas dulu gak apa-apa Ya Oke baik Kemudian Kita tempelkan di sini Hati-hati Iya Iya Kemudian Di atasnya juga Oke Oke Nah kemudian Baru kita masukkan di sini lagi Seperti tadi Jangan lupa ada ada ya Ini kan ada lipatan dalam nih Nah ini ya Lipatan dalamnya Ini untuk memasukkan Yang di belahan Warna hijau Atau Warna Kedua dari bawah Begini Nah kita tuliskan di sini Nama kalian siapa Ya Bisa saya Bisa I Bisa namanya siapa Aulah usahanya ya Kita tulis ya Aulah usahanya Di sini ya Nah Nah Kemudian Di dalam hatinya kita tulis Yesus Ya Bisa kalian Tulis saat indah Seindah-indah mungkin ya Oke Nah Seperti ini adik-adik Jadi ya Ayat hafalannya Boleh di atasnya Ah Apa itu ah Ayat hafal Nah Bisa-bisa Kulisah Tiga Ayat Dua puluh Tiga Nah Nah Supaya ini bisa berdiri adik-adik Kita akan buat Penyangganya adik Ya Nah Tadi ada sisa Kekas panah kuning Oso ya Yang kita kuning tadi Kita bikin Oke Nah Kita buat seperti ini ya Kita sambung seperti ini Kemudian Kita tambahkan di bagian sini Belakangnya ya Belakangnya bagian bawah ya Supaya Ini bisa berdiri adik Tidak jatuh ya Nah Seperti ini Kemudian di dalamnya Boleh dikasih Speedo Atau apa Sebagai Pemberat gitu ya Atau limb Atau penggaris Begitu ya adik-adik ya 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 seperti ini Atau apa Atau apa Terserah kalian Mungkin mudah Sepertinya ya Ya Jangan lupa Bisa dibuka Nah ya Boleh nama kalian Boleh ayat apalan Boleh apapun Tulisan Yang kalian buat Di sini Oke baik Kali ini Aktivitas yang Roses buat Untuk kalian Kalian bikin sebagus mungkin Dan kalian Taruh di Meja belajar kalian Ya Baik Sebelum kita akhiri Di padang Sekalang ikut online Pagi hari ini Kita akan angkat ujian Bersaksi terus Sampai Tidak Tidak Berdiri Tidak Bersaksi terus Sampai Tidak Tidak Bersaksi Terus Sampai Tidak Tidak Bersaksi Bersaksi Bersaki Hal Bersaksi Terus Sampai Tidak 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 Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang Bersaksi 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 Hal Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang Nah Mari adik-adik Kita bersatu Hati Kita Berdoa Kembali Tuhan Yesus Yang baik Kami datang Dalam doa Kami bersyukur Berterima kasih Karena kami telah Berkati Tuhan Ditolong Tuhan Di saat kami Boleh mengikuti Ibadah Sekolah Minggu Secara online Pada pagi hari ini Kami bersyukur ya Bapak Biarlah apa yang telah kami dapatkan Benar-benar Tuhan Uji-pujian Dan aktivitas Semua Boleh menjadi berkat Dalam hidup kami Biarlah kami Boleh hidup Menyukarkan hati Tuhan Membanggarkan orang tua Menjadi berkat Bagi banyak orang Tolong kami ya Bapak Rohmu yang kudus Menolong kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat hari Minggu adik-adik Tetap semangat Jaga kesehatan Bye Bagi banyak orang tua Pada malam Siapa yang berkikap Selamat hari Minggu adik-adik Selamat hari Minggu adik-adik Masih Selamat hari Minggu adik-adik Terima kasih.